Siap-siap, ahli IT ini bongkar kejanggalan bukti CCTV Jessica Wongso. Dari DVR hilang hingga 10 kamera tak terungkap. Pada saat saya maju dan dikonfrontasi oleh saksi ahli ini ya, JPU, Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar, itu baru kita ketahui ternyata DVR itu kosong. Dengan alasan kenapa kosong? Digital Video Recorder katanya terhapus. Berarti data yang DVR itu kapasitasnya ya saya baca, itu 900 GB itu kosong. Yang tersisa adalah flash disk yang berukuran 32 GB. Bayangkan DVR yang 900 GB, bagaimana ceritanya menjadi 32 GB. Prediksi saya adalah dia lakukan backup dengan memotong waktu ya, Waktu misalnya kanal satu, dipotong misalnya, pukul sekian sampai sekian, di backup, masukkan flash disk. Itulah yang terjadi. Potong-potongan ya. Bahwa 32 GB, ya harusnya 900, berarti data yang hilang adalah, berapa itu, 868 GB itu, entah kemana sekarang. Jangan salah, anyone can do anything. Anyone can be anybody in the kingdom of digital. Pertanyaannya kayak gini, apakah bukti CCTV itu bisa direkayasa? Langsung kita pertanyaan ini. Bisa, bisa lah. Kan cuma kamera, cuma kamera, cuma konten. Kenapa enggak? Rekayasa itu banyak. Durasi bisa diubah, jadi kenceng, jadi pelan. Durasi bisa diubah, jadi maju, jadi mundur, jadi bulak-balik. Terjadi sesuatu yang harusnya natural jadi innatural. Saat semua rekaman terjadi cropping, itulah di situ kalau di film-film bilang, Eng, Eng, Eng. Jadi CCTV pun sudah direkayasa. Termasuk umpamanya yang ada katanya paperback dan sebagainya itu, itu ada rekayasa. Karena di situ terlihat seperti nenek lampir itu, bisa diperpanjang itu tangannya Jessica itu, bikinnya begini itu. Jadi begitu, ah, ini bukan saya nomor. Jadi ini rekayasa ini harus dibolongkan. Dan dokter itu masih bersedia sama-sama. Data itu kami dulu ambil, kalau enggak salah, dari kompos, tapi kecual data itu. Di adu sama dia, dihadapkan di persidangan. Ini rekayasa. Dan perlu kita ini, CCTV yang ada di sana itu, tidak diambil dengan berita secara resmi. Bukan polisi yang mengambil CCTV yang ada oleh itu. Itu rekaman dari mana pun enggak tahu. Dan yang aslinya itu hilang. Kasus kopi Sianida yang menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka pada tahun 2016 kembali jadi sorotan hingga saat ini. Pablo Benua dan Ray Utami tampaknya ikut menyoroti kasus Jessica Wongso ini dengan mendatangkan berbagai ahli di podcastnya yang tayang di kanal YouTube Rayben Entertainment. Seperti dalam video yang baru diunggah pada 8 November 2023, Pablo Benua dan Ray Utami mengundang ahli IT bernama Rismun Sianipar untuk membahas soal bukti CCTV Jessica Wongso. Sebagai host dan praktisif, hukum sekaligus influencer, Pablo bertanya bagaimana keadaan beranak bukti CCTV saat dianalisis skala itu oleh Rismun. Pada saat saya maju yang dikonfrontasi oleh saksi ahli Bapak Muhammad Nur Al-Azhar, baru kita ketahui ternyata DVR itu kosong. Ujar Rismun dikutip hobs.id pada Jumat 10 November 2023. Katanya terhapus, mungkin saat itu JPU atau saksi ahlinya. Jadi di situ kita loh DVR itu sudah kosong. Bertidakta DVR itu kapasitasnya saya baca 900 GB itu kosong. Sambungnya lagi. Dari kapasitas DVR atau digital video record yang berukuran 900 GB itu Rismun mengatakan yang tersisa hanya sebuah flash disk yang berukuran 32 GB. Bayangkan DVR yang 900 GB bagaimana ceritanya menjadi 32 GB. Ujar Rismun keheranan. Prediksi saya, dia lakukan backup dengan memotong waktu misalnya kanal 1 dipotong. Misalnya pukul sekian sampai sekian di backup. Masukkan flash disk terangnya. Berarti data yang hilang 868 GB itu entah kemana katanya lagi. Pablo pun penasaran sebenarnya ada berapa jumlah CCTV yang ada di Cafe Olivier itu. Tempat di mana Jessica dituduh melakukan aksinya untuk membunuh Huayan Mirna Salihin. Sebenarnya CCTV ada berapa sih? Tanya Pablo. Rismun berkata bahwa ternyata jumlah kamera CCTV tidak pernah disebutkan dari awal hingga akhir sidang. Pada saat di pengadilan saya nonton itu. Pada saat saksi ahli IT maju sidang itu sampai akhir tidak disebutkan jumlah kanal atau jumlah kamera CCTV gitu. Jelasnya. Namun Rismun mengamati bahwa seharusnya ada 18 kamera dari tayangan yang ditampilkan di sebuah folder saat persidangan berlangsung. Jadi apa yang saya dapatkan adalah ketika saya menonton pada saat JPU memutar. JPU itu ketika Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa. Ujarnya. Ketika itu kompas TV menyorot dari operator. Dari foldernya terlihat di situ ada sampai 18 kanal. Berarti kameranya adalah 18 kamera. Imbuhnya. Topi yang terungkap di persidangan? Tanya Pablo lagi. Mendapatkan pertanyaan itu Rismun pun menjelaskan kamera yang diungkap di persidangan oleh saksi ahli forensik Muhammad Nur Al-Azhar. Saksi ahli Bapak Muhammad Nur Al-Azhar disidang atau bersaksi. Itu saya ingat hanya pertama adalah kamera satu itu di dekat pintu. Kamera 17 itu juga di pintu masuk. Tapi dekat pembuatan kopi kamera 3, 4, 5 itu di sekitar meja koktel. Jelasnya. Ada lagi kamera 9 tuh di belakang meja 5-4. Dimana Jessica Kumala Wongso berada dan meja 6. Satu sisi dengan kamera 9 di belakang juga. Di belakang meja 5-4 itu. Sambungnya. Terus satu lagi kamera 7. Itu yang banyak sekali dilakukan analisa pergerakan berdasarkan mata visualisasi ahli. Yaitu sekitar jauhnya 12 meter dari meja 5-4 tambahnya. Jadi ada kamera 1, 17, 3, 4, 5. Mungkin ada 2 juga di sekitar bar itu. Ada 6, 9, dan 7. Jadi ada 8 kamera ya. Bungkas Rizmoor. Namun yang terlihat di sebuah folder yang ditampilkan di monitor ada 18 CCTV. 10 kamera lainnya yang tidak diungkap pun menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita periksa di monitor dari operator GPU itu ada 18 kanal. Pertanyaannya yang sekitar 10 kemana? Ujar Rizmoor. Berarti ada sesuatu hal yang membuat itu DVR akhirnya kosong. Ada satu tindakan yang membuat itu kosong karena gak mungkin itu hilang dengan sendirinya. Timpal Pablo Benua. Kasus kopi Sianida yang menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka pada tahun 2016 kembali jadi sorotan hingga saat ini. Pablo Benua dan Ray Utami tampaknya ikut menyoroti kasus Jessica Wongso ini dengan mendatangkan berbagai ahli di podcastnya yang sayang di kanal YouTube Rayben Entertainment. Seperti dalam video yang baru diunggah pada 8 November 2023, Pablo Benua dan Ray Utami mengundang ahli IT bernama Rizmoor Sianipar untuk membahas soal bukti CCTV Jessica Wongso. Sebagai host dan praktisi hukum sekaligus influencer, Pablo bertanya bagaimana keadaan beranak bukti CCTV saat dianalisis skala itu oleh Rizmoor. Pada saat saya maju yang dikonfrontasi oleh saksi ahli Bapak Muhammad Nur Ad Azhar, baru kita ketahui ternyata DVR itu kosong. Ujar Rizmoor dikutip hobs.id pada Jumat 10 November 2023, katanya terhapus mungkin saat itu JPU atau saksi ahlinya. Jadi di situ kita loh DVR itu sudah kosong, berarti data DVR itu kapasitasnya saya baca 900 GB itu kosong, sambungnya lagi. Dari kapasitas DVR atau digital video record yang berukuran 900 GB itu Rizmoor mengatakan yang tersisa hanya sebuah flash disk yang berukuran 32 GB. Bayangkan DVR yang 900 GB bagaimana ceritanya menjadi 32 GB. Ujar Rizmoor keheranan, prediksi saya dia lakukan backup dengan memotong waktu misalnya kanal 1 dipotong. Misalnya pukul sekian sampai sekian di backup, masukkan flash disk terangnya. Berarti data yang hilang 868 GB itu entah kemana, katanya lagi. Pablo pun penasaran sebenarnya ada berapa jumlah CCTV yang ada di Cafe Olivier itu, tempat di mana Jessica dituduh melakukan aksinya untuk membunuh Huayan Mirna Salihin. Sebenarnya CCTV ada berapa sih? Tanya Pablo. Rizmoor berkata bahwa ternyata jumlah kamera CCTV tidak pernah disebutkan dari awal hingga akhir sidang. Pada saat di pengadilan saya nonton itu, pada saat saksi ahli IT maju sidang itu sampai akhir tidak disebutkan jumlah kanal atau jumlah kamera CCTV gitu. Jelasnya. Namun Rizmoor mengamati bahwa seharusnya ada 18 kamera dari tayangan yang ditampilkan di sebuah folder saat persidangan berlangsung. Jadi apa yang saya dapatkan adalah ketika saya menonton pada saat JPU memutar. JPU itu ketika Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa. Ujarnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.